dari Korko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke. Nah, di sini kita terakhir sudah belajar tentang termokimia, betul? Betul, Ibu sudah membahas sampai termokimia? Betul, Bu. Oke. Nah, sebenarnya materinya itu masih ada. Sudah beberapa lagi ya. Tetapi ada yang sudah coba ngintip belum video tentang termodinamika? Tentang perubahan entropi, perubahan energi bebas Gips? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Mungkin yang di kelas tutornya ya, sudah pada dijelasin tentang termodinamika? Sudah? Nah, mudah-mudahan sudah ya. Oh iya, saya nanya dulu ini suara di belakang saya terlalu berisi nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, masih amat. Oke. Nah, jadi mungkin ini seperti biasa, Ibu langsung ke intinya saja ya. Jadi nanti di bab ini, di termodinamika, itu kita akan melihat, gitu ya. Kita akan coba untuk meramalkan suatu reaksi kimia itu dia bisa berlangsung sepontan atau tidak ya, gitu. Nah, masalahnya semua reaksi gitu ya, itu belum tentu dia bisa berlangsung sepontan di alam ini. Ya, seperti misalnya, Ibu ambil contoh, kamu ingin membuat es batu misalnya. Kamu punya segelas air, kamu taruh aja di suhu ruang, apakah dia akan sepontan menjadi es batu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, nanti kita akan coba di sini melihat kesepontanan suatu reaksi gitu ya, itu ditinjau dari sisi termodinamikanya. Nah, tapi sebelum ke situ, Nah, ini mungkin saya sedikit mengulas dulu ketika kita kemarin belajar tentang termokimia. Nah, kita akan mengenal ya, waktu termokimia, kemarin ada poin penting yang harus kamu perhatikan adalah cara menentukan delta H. Nah, cara menentukan delta H, itu masih ingat ada tiga cara milih delta H reaksi, bisa dicari dengan apa aja? Yang pertama? Hukum HES. Iya, kalorimetri gitu ya, kemudian ada cara delta H F. Nah, mungkin masih ingat enggak ciri-cirinya dari ketiga ini? Kalau hukum HES apa syaratnya? Atau ciri-ciri soalnya? Beberapa reaksi? Iya, betul. Di soal ya, diketahui beberapa reaksi. Di soal, diketahui beberapa reaksi. Nah, kemudian kalau dengan data delta H F? Ada, ini bu, data delta H F-nya ya. Cara nyarinya gimana berarti delta H reaksi? Bisa kita cari dari? Produk dikurang kiri. Kanan kurang kiri gitu ya, jumlah delta H F produk gitu ya, produk itu ada di sebelah kanan, dikurang reaktan. Reaktan itu ada di sebelah kiri. Nah, kalau kalorimetri? Kalorimetri, cara nyarinya gimana? Kalorimetri itu gimana prinsipnya? Delta H itu, gitu ya, itu bisa kita asumsikan adalah sebagai Q reaksi, gitu kan ya, jika pada tekanan tetap, gitu ya. Nah, artinya untuk menghitung delta H, sama aja kamu menghitung nilai Q reaksinya. Nah, Q reaksi gimana cara nyarinya? Bisa dengan masa dikali kalor genis dikali delta T, gitu ya, kalau diketahui kalor genisnya. Kalau nggak diketahui kalor genisnya, berarti Q bisa dicari dari kapasitas kalor dikali delta T. Ini yang harus diingat-ingat kalau misalnya kamu ingin menggunakan cara kalorimetri. Nah, ada kemarin satu konsep dari termokimia yang mungkin luput Ibu jelaskan ke kalian, tapi kalau kalian misalnya menonton beberapa video di kelas lain ya, nah, itu nanti kita dalam bahasa termokimia bisa untuk menentukan berapa sih perubahan energi dalam suatu reaksi. Nah, perubahan energi itu nanti dia sangat bergantung dengan perubahan energi itu nanti biasanya simbolnya adalah delta E. Nah, perubahan energi itu sangat bergantung dengan berapa banyak kalor dan usaha yang terjadi pada reaksi tersebut. Jadi, delta E itu bisa kita cari dari nilai Q ditambah W. Nah, Q itu adalah kalor, W itu adalah usaha, seperti itu. Nah, kalornya itu seperti apa? Ya, kalau misalnya kalor reaksi dan diukur pada tekanan tetap berarti Q-nya itu bisa kamu anggap sebagai delta H. Nah, tetapi kalor di sini nanti punya makna, jadi bisa jadi nanti kamu akan ketemu dengan dua istilahnya, ada dua kondisi, jadi kondisinya adalah reaksinya exotherm atau indotherm. Nah, jadi kalau misalnya sistemnya menyerap panas, Nah, menyerap panas berarti reaksi yang mana nih? Indotherm. Jadi, kalau sistemnya menyerap panas, makna nilai Q-nya dia bernilai positif. Selalu ya, jadi nanti misalnya narasi gitu ya, ketika kamu mengerjakan soal ada narasi, oh reaksi tersebut menyerap panas, berarti nilai kalornya berkana positif. Sementara kalau sistemnya melepas panas, Nah, kalau melepas panas berarti kebalikannya exotherm ya. Kalau exotherm nanti berarti kalornya bernilai negatif. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga akan mengenal dengan usaha. Nah, usahanya itu bergantung sistemnya diberi kerja atau melakukan kerja. Kalau misalnya sistem itu melakukan kerja, berarti nanti diingat-ingat tanda W-nya adalah negatif. Kalau sistemnya melakukan kerja. Nah, sementara kalau sistemnya diberi kerja, maka nilai W-nya adalah positif. Seperti itu. Saya ambil contoh seperti ini misalnya. Contohnya, suatu reaksi misalnya menyerap kalor sebanyak misalnya 250 kilojoule. Jika dalam sistem tersebut, misalnya sistem tersebut diberikan kerja sebesar. Diberikan kerja sebesar misalnya 200 Joule gitu ya. Tentukan perubahan energi dalam sistem. Tentukan perubahan energi dalam sistem. Nah, berarti cara nyarinya gimana? Kalau kamu ketemu soal yang seperti ini. Jadi, kita lihat saja yang ditanya adalah perubahan energi. Perubahan energi itu berarti delta E-nya. Nah, berarti di sini kita nanti diminta untuk menentukan nilai delta E dari sistem tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Di soal ini, ada suatu reaksi yang menyerap kalor. Menyerap kalor sebanyak 250 kilojoule. Nah, artinya kalau dia sistemnya atau reaksinya menyerap kalor, berarti nanti tanda untuk Q-nya itu positif atau negatif? Positif. Yes, betul sekali. Berarti diketahui nilai Q-nya adalah positif 250 kilojoule. Nah, kemudian kita baca lagi. Jika dalam sistem tersebut diberikan kerja sebesar 200 Joule. Berarti kan sistemnya diberi kerja. Nah, tadi ingat, kalau sistem melakukan kerja, nilai W-nya negatif. Kalau sistem diberi kerja, berarti nilai W-nya positif. Berarti nilai W di sini itu adalah 200 Joule. Positif ya, nak ya? Iya, Bu. Nah, yang ditanyakan adalah nilai delta E. Nah, tadi kita tahu delta E bisa kita cari dari Q ditambah W. Nah, tapi kita lihat dulu. Di sini Q-nya dalam kilojoule. Sementara W-nya di dalam Joule. Jadi, kamu harus menyesuaikan ya. Jadi, ini mau dijadikan ke dalam Joule atau ke dalam kilojoule? Jadi, mana yang mau diubah? Yang Joule. Apa yang kilojoule? Kilojoule. Boleh, boleh, boleh. Tapi nanti kalau ketemu soal, lihat pilihan jawabannya ya. Jadi, dia mau dalam Joule atau dalam kilojoule, kamu menyesuaikan ya. Misalnya. Nah, di sini berarti 200 Joule. Kalau dijadikan kilojoule, berarti 0,2 ya. Nah, kilojoule. Ya udah, tinggal masukkan aja. Berarti nilai delta E sama dengan plus 250 ditambah 0,2. Berarti nilainya adalah 250,2 kilojoule. Berarti ini adalah besarnya perubahan energi dalam sistem tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Sabu. Sabu. Kalau ini udah, sekarang kita ke konsep kesepontanan suatu reaksi. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan ya. Kalau perubahan energi itu bisa bergantung dengan nilai Q dan W. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi, tujuan kita untuk mempelajari termodinamika adalah kita akan melihat nanti suatu reaksi berlangsung sepontan atau tidak. Nah, untuk menentukan kesepontanan reaksi, itu nanti nggak bisa hanya dilihat berdasarkan apakah reaksi tersebut menyerap panas atau melepas panas. Nah, memang kalau kita melihat, ini beberapa contoh reaksi-reaksi sepontan. Contohnya adalah misalnya air terjun jatuh ke bawah sepontan. Kemudian, gula bisa larut dalam kopi. Kemudian, air bisa membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, jadi ini adalah contoh reaksi-reaksi sepontan. Nah, kalau kita perhatikan delta H-nya, beberapa reaksi sepontan itu memang dia berlangsung secara eksotermik. Nah, ini contohnya reaksi pembakaran. Ini salah satu contoh reaksi pembakaran, CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, kalau kita lihat di sini, dia memiliki nilai delta H yang negatif. Kemudian, peristiwa perkaratan besi. Itu kan secara sepontan ya. Kalau kamu taruh aja paku di ruangan yang terbuka, beberapa hari kemudian kamu akan melihat paku tersebut berkarat. Nah, dia berlangsung sepontan. Dan kalau kita lihat, nilai delta H-nya juga negatif. Kemudian, proses pembentukan suatu sinyawa dari unsur-unsurnya. Itu juga dia diamati memiliki nilai delta H negatif. Nah, tetapi tadi Boyu bilang, kalau tidak semua kesepontanan itu harus berlangsung dalam keadaan eksotermik. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya ini, misalkan kita melihat peristiwa es mencair atau air membeku. Nah, di sini kalau kita lihat, H2O liquid menjadi H2O solid. Nah, berarti ini peristiwa membeku. Nah, peristiwa membeku, dia delta H-nya itu adalah negatif 6,02 kJ. Nah, tetapi pertanyaan Ibu, apakah air akan membeku secara sepontana kalau kamu beri perlakuan tertentu? Tidak. Tidak. Nah, itu ada setiap khusus. Jadi, artinya apa? Selain delta H, untuk mengetahui persepontanan suatu reaksi, itu juga dia dipengaruhi oleh suhu. Nah, jadi artinya apa? Walaupun peristiwa membeku ini punya nilai delta H yang negatif, tapi dia tidak bisa berlangsung sepontan kalau suhunya lebih dari 0. Yang namanya membeku, berarti dia harus berlangsung pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Artinya, selain delta H, penentuan kesepontanan reaksi itu juga nanti sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, ini juga dari solid menjadi lipid. Berarti ini kan adalah peristiwa mencair. Nah, dia punya delta H positif. Nah, kamu jangan berpikir, wah Bu, ini reaksinya indoterem, berarti pasti tidak sepontan. Belum tentu. Dia akan sepontan kalau terjadi di suhu lebih dari 0 derajat. Contohnya kalau kamu punya es, dia di dalam freezer, kamu keluarkan di ruangan, kamu tunggu saja 5 menit, apakah dia akan mencair? Cair, Bu. Iya, mencair. Jadi, walaupun dia indoterem, tapi kalau dia suhunya lebih dari 0, dia pasti akan berlangsung sepontan. Namun enggak, jadi artinya kesepontanan itu tidak hanya dipengaruhi oleh nilai delta H, tetapi satu lagi, dia dipengaruhi oleh suhu. Nanti, selain delta H dan suhu, kita akan melihat kalau kesepontanan suatu reaksi itu juga akan dipengaruhi oleh, ini ada suatu besaran yang kita sebut sebagai entropi. Nah, ini mungkin di kelas besar, di kelas utar, ada yang sudah dijelaskan tentang konsep entropi? Ya, entropi. Jadi, entropi itu kalau didefinisikan, dia adalah derajat ketidakteraturan, atau ukuran keacakan dari suatu sistem. Artinya apa? Artinya, kalau sistemnya dia justru teratur, maka dia akan memiliki nilai entropi yang rendah. Jadi, makin acak-acakan, justru entropinya dia makin besar. Entropi itu nanti lambangnya adalah S besar. Jadi, entropi itu adalah ukuran ketidakteraturan dari suatu sistem. Nah, apa hubungannya antara entropi dengan kesepontanan suatu reaksi? Kamu bisa logikakan seperti ini saja, nak. Misalkan kamu yang anak kosan, ya. Saya punya kamar kosan, ya. Kira-kira, untuk mengacak-acak kosan kamu, dibandingkan merapikan kosan kamu, itu lebih sepontanan yang mana? Kacang-kacang. Kacang-kacang. Kayaknya kayak ngacang-kacang itu kayak yang nggak. Yaudah aja terjadi secara sepontan. Tapi kalau misalnya suruh ngerapihin kosan, itu kayaknya butuh energi yang banyak. Jadi, artinya memang hukum alamnya, secara alaminya, itu memang proses sepontan, gitu ya. Itu dia, kalau sistemnya makin nggak teratur, gitu ya. Itu justru dia reaksinya berlangsung secara sepontan. Jadi, kamu jangan heran. Kalau misalnya, kenapa ya? Kok negara ini carut-marut, gitu ya. Indonesia acak-acakan sekali kayaknya, ya. Udah terjadi secara sepontan. Udah hukum termodinamikanya, gitu ya. Makin acak-acakan, itu makin terjadi secara sepontan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan suatu reaksi kimia, Bu? Bagaimana caranya kita untuk memprediksi apakah sistem itu dia akan memiliki entropi yang besar atau entropinya kecil? Nah, kan kalau kita ngomongin reaksi kimia, nanti itu akan hubungannya sangat arat dengan melibatkan zat-zat yang terlibat dalam reaksi, gitu kan. Nah, zat-zat itu pasti punya wujud. Wujud padat, cair, gas, gitu ya. Nanti kita bisa melihat, nak, ukuran keacakan dari masing-masing wujud ini. Wujud padat, wujud cair, wujud gas. Nah, melihatnya dari mana? Nah, dari ilmu yang pernah kamu pelajari dari zaman SMP, tentang keteraturan dari suatu partikel. Jadi, misalnya kalau wujudnya padat, mungkin dulu zaman SMP kan kamu dikasih tahu ya. Kalau padat itu pasti dia rapi, gitu ya, partikelnya. Kemudian jaraknya deket-deketan, gitu ya. Nah, sementara kalau wujud cair, itu dia agak renggang. Nah, kayak kamu sama si dia, gitu ya. Nah, agak renggang, gini. Nah, sementara kalau cair, eh, kalau cair. Kalau gas, lah, itu dia lebih, jaraknya dia lebih jauh lagi, gitu ya. Nah, lebih jauh. Nah, kalau kita lihat, nak, berdasarkan derajat keteraturannya, ternyata wujud padat itu kan dia yang makin teratur. Iya enggak? Nah, makanya zat-zat yang berwujud padat, maka dia akan menghasilkan entropi yang lebih kecil dibandingkan cair dan gas. Kenapa? Karena partikel-partikel padat itu dia lebih teratur. Kalau dia lebih teratur, berarti dia justru nilai S-nya kecil, entropinya kecil. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, partikel gas, nah, itu dia yang paling susah diatur, nak. Contohnya aja, Pak. Contohnya aja kalau misalnya kamu buang gas. Kalau kamu kentut. Apakah kamu bisa mengatur, eh, kentutnya jangan ke arah mereka dong, gasnya jangan ke arah mereka biar enggak bau, gitu ya. Nah, susah kan ngaturnya, kan. Nah, makanya partikel gas itu dia yang paling acak-acakan, nak. Jadi, partikel gas itu, karena dia semakin acak, maka dia punya nilai entropi yang paling besar. Nilai entropinya tinggi. Sehingga kalau kita urutkan, entropi padat itu dia lebih kecil dibandingkan, oh ini kok cari ya, harusnya cair ya. Dibandingkan entropi cair dan entropi gas. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat dalam suatu reaksi. Nih, misalnya H2O solid menjadi H2O liquid. Nih, dari yang solid, teratur. Menjadi liquid, cair. Agak acak-acakan. Berarti reaksi ini menuju atur, menuju teratur atau menuju acak, nak? Menuju acak, bu. Menuju acak, ya enggak? Karena kan awalnya sulit, awalnya udah teratur, menjadi liquid. Nah, nanti diingat-ingat. Ibu kasih di sini ya, ingat. Kalau suatu reaksi dia menuju teratur, menuju teratur, maka dia akan memiliki nilai delta S yang kecil, kurang dari nol. Biasanya tandanya adalah negatif. Nah, tetapi, kalau misalnya dia menuju acak-acakan, menuju acak, dia akan punya nilai delta S yang lebih dari nol. Eh, sebentar ya. Oke. Oke. Nah, jadi kita ambil contoh seperti ini, nak. Nah, ini ada beberapa proses yang dia akan menghasilkan nilai delta S lebih dari nol. Berarti kalau delta S lebih dari nol, dia menuju teratur atau menuju acak? Menuju acak. Ya, menuju acak. Nah, apa saja peristiwa yang menghasilkan nilai entropi yang besar? Nih, peristiwa yang pertama. Perubahan wujud. Contohnya adalah kalau dari solid, berubah menjadi liquid. Nah, jelas ya. Dari yang rapih nih, kalau kamu lihat partikelnya kan, dari yang rapih, menjadi agak sedikit acak-acakan. Pasti dia akan memiliki nilai entropi yang lebih besar dari nol. Kemudian, dari wujud liquid berubah menjadi wujud gas. Nah, jelas. Dia akan punya nilai delta S yang lebih dari nol. Seperti itu. Kemudian, peristiwa pelarutan. Misalnya pelarutan garam. Nah, kamu tahu garam itu kan wujudnya padat. Nah, ketika dia dilarutkan dalam air, misalnya dia akan menjadi suatu larutan berwujud cair. Nah, makanya dia akan punya nilai delta S yang lebih dari nol. Nah, selain itu, yang bisa mempengaruhi nilai entropi dari... Oke. Yang mempengaruhi suatu reaksi itu dia bisa menghasilkan entropi yang besar, itu adalah suhu. Nah, ambil contoh saja. Misalkan, kita ada pada ruangan yang awalnya suhunya 20 derajat Celcius. Anggap. Nah, kemudian tiba-tiba ruangan tersebut apa? AC-nya misalnya rusak. Nah, atau AC-nya mati. Sehingga suhunya naik. Jadi, 30 derajat Celcius. Nah, coba apa yang terjadi dengan diri kamu? Ketika kamu ada dalam suatu ruangan yang awalnya dingin, menjadi panas. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kepanasan apa yang akan terjadi? Kipas-kipas, keringatan, gelisah, ambil minum, sumbuk. Artinya apa? Ketika dia suhunya naik, itu secara sepontan pasti keacakan kamu akan meningkat. Ketidakteraturan kamu akan meningkat. Kamu pasti nggak bisa lagi duduk-diam kalau kepanasan. Masih bisa nggak kamu kalau keadaannya gerah, kamu suruh anteng, dingin, gitu. Nggak bisa, kan, ya? Jadi, ketika peristiwa kenaikan suhu, kenaikan suhu suatu sistem, kenaikan suhu suatu sistem, maka dia akan mengubah, atau dia akan menghasilkan nilai perubahan entropi yang besar. Karena yang awalnya teratur, dengan adanya kenaikan suhu, pasti dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih acak-acakan. Seperti itu. Nah, ini beberapa contohnya. Bisa kamu suruh memprediksi nilai entropinya. Coba yang pertama, kamu suruh memilih manakah yang entropinya lebih tinggi. Satu mol NACL solid, atau satu mol NACL aquos. Mana yang entropinya lebih tinggi? Betul. Ya, aquos, betul. Betul. Nah, kemudian yang ini. Kamu punya wadah, ada suatu wadah. Anggaplah ini wadah A, di sini wadah B. Ini wadah B. Wadah A isinya 1 mol O2, O2 itu gas ya, dan 2 mol H2. Berarti di sini ada 1 mol O2, dan 2 mol H2. Gini ya. Nah, sementara di wadah satu lagi, ada 1 mol H2O. Anggaplah H2O itu wujudnya gas juga lah di sini. Nah, misalnya semuanya gas nih, di sini. Nah, di wadah B cuma ada 1 mol gas. Nah, kira-kira mana yang lebih acak-acakan? Yang A atau yang B? Yang A. Yang A alasannya kenapa? Karena ada 2 gas itu. Iya, ada berapa molekul gas? Ada berapa molekul gas? Ada 2. Ada 3 mol gasnya. Sementara yang B hanya ada 1 mol gas. Artinya makin banyak mole gasnya, maka dia makin tidak teratur. Makin acak. Nah, kalau yang C, udah jelas lah. H2O solid sama H2O gas. Mana yang lebih acak-acakan? Yang gas. Iya, yang gas. Berarti entropinya lebih besar. Nah, ini yang D. Ada SOP di suhu 24 derajat sama di suhu 95. Mana yang lebih acak-acakan? 95. Nah, itu cara kita memprediksi apakah entropinya itu besar atau entropinya itu kecil. Atau manakah yang lebih acak. Nah, sekarang kalau yang ini, ABCD yang bawah, manakah yang nilai perubahan entropinya lebih besar atau kecil? Berarti kamu tentukan coba, mana yang nilai delta S-nya lebih dari 0, mana yang nilai delta S-nya kurang dari 0. Syaratnya apa tadi? Kalau dia lebih dari 0, Kalau dia lebih dari 0, berarti dia menuju acak atau menuju teratur? Menuju acak. Menuju acak. Oke, kalau delta S-nya kurang dari 0, berarti dia teratur. Oke, nah sekarang kita lihat. Pembekuan. Kalau pembekuan, berarti perubahan wujudnya dari apa ke apa? Cair. Cair kepadat. Cair kepadat. Iya. Liquid ke solid. Atau cair kepadat. Berarti kalau dari cair kepadat, itu dia menuju acak atau menuju teratur? Teratur, betul. Menuju teratur. Berarti ini nilai delta S-nya lebih kecil dari 0. Oke, kemudian penguapan. Penguapan perubahan wujud dari apa ke apa? Cair ke gas. Cair ke gas. Betul. Berarti dia menuju acak atau menuju teratur? Acak. Acak. Jadi nilai delta S-nya lebih dari 0. Kemudian, ini pelarutan urea di dalam air. Urea wujudnya apa? Padat. Urea wujudnya padat. Kalau dia dilarutkan dalam air, berarti berubah jadi cair. Berarti dia menuju acak atau menuju teratur? Menuju acak. Kalau menuju acak, berarti nilai delta S-nya lebih dari 0. Kalau pendinginan gas, pendinginan itu berarti suhunya turun. Tadi ingat, kalau suhunya turun, dia akan menuju acak atau menuju teratur? Kalau suhunya turun, teratur. Kalau teratur-atur, berarti nilai delta S-nya kurang dari 0. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa untuk memprediksikan suatu reaksi itu, dia akan menghasilkan entropi yang besar atau kecil. Itu tinggal kita melihat, ya bisa dilihat dari secara umum, bisa kita lihat dari perubahan ujudnya. Sudah ya. Nah, artinya apa? Nah, disini ya. Jadi, perubahan entropi itu nanti kita bisa melihatnya, disini contoh lainnya ya. Itu sebagian besar bisa kita lihat berdasarkan perubahan ujudnya. Seperti itu. Nah, entropi itu sebenarnya nanti akan sama prinsipnya seperti energi. Jadi, kalau kita mau menghitung berapa sih perubahan entropi dari semesta, gitu ya. Namanya kan di alam semesta itu ada yang kita sebut sistem, ada yang kita sebut lingkungan. Berarti, besarnya entropi semesta itu akan setara dengan besarnya entropi sistem ditambah dengan entropi lingkungan. Seperti itu. Jadi, kalau entropi semesta dia lebih dari 0, kalau entropi semesta dia lebih dari 0, maka reaksinya itu terjadi secara sepontan. Artinya apa? Kalau semesta ini makin acak-acakan, berarti dia makin sepontan reaksinya. Nah, tetapi nanti kalau misalkan kita melihat dalam suatu reaksi, itu dia akan menghasilkan nilai delta S yang 0. Nah, maka itu adalah suatu proses yang kita sebut sebagai proses kesetimbangan. Kesetimbangan baru akan kita pelajari di semester 2. Gitu. Nah, dari tadi kan Bu Ayu cuma ngajarin delta S-nya lebih dari 0, kurang dari 0. Tapi sebenarnya dari mana? Kita bisa menghitung misalnya nilai entropi suatu reaksi ini negatif 250 misalnya gitu. Atau positif 5200 misalnya gitu. Nah, itu dapatnya dari mana? Nah, nanti gini. Kita pada dasarnya bisa menghitung nilai perubahan entropi itu mirip dengan cara menghitung delta H dari delta HF kanan kurang kiri. Nah, jadi perubahan entropi dari suatu reaksi itu bisa kita hitung dengan cara menghitung selisih besarnya total entropi produk dikurang total entropi reaktan. Atau tetap lah ya kalau produk dia letaknya ada di kanan gitu ya. Sementara kalau reaktan dia letaknya ada di kiri. Nah, artinya kita nanti butuh data entropi masing-masing zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Bu, kalau ujian gimana bu? Apakah kita harus menghafalkan? Tidak. Kalau di ujian nanti pasti kamu akan dapat datanya. Berapa entropi dari masing-masing zat. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui misalnya entropi dari CO adalah sekian. Oh ya, entropi itu nanti satuannya adalah Joule per Kelvin mol. O2 ini nilai entropinya. CO2 ini nilai entropinya. Nah, untuk menghitung berapa perubahan entropi dari reaksi tersebut tinggal kita lihat aja. Tadi kanan dikurang kiri. Berarti cari dulu yang kanan di sini ada siapa? Ada CO2. CO2-nya ada 2 mol. Nah, berarti tinggal entropinya CO2 dikali 2. Dikurang ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ada siapa aja? Ada CO sama O2. Berarti tinggal CO-nya dikali 2. Kemudian O2-nya koefisiennya 1. Berarti O2 dikali 1. Nah, ingat kemarin kalau ketemu unsur bebas itu kan dia punya delta HF0. Nah, kalau entropi belum tentu ya. Jadi, entropi unsur bebas itu tidak 0. Ini contohnya entropi dari O2 dia ada nilainya. Artinya apa? kamu tinggal melihat aja data yang tersedia. Kalau misalnya kamu nanti menemukan soal, pasti data entropi dari masing-masing senyawa tersebut itu ditampilkan. Jadi, walaupun misalnya nilainya 0 pun, itu dia ditampilkan datanya. Ya udah, sehingga nanti di sini kalau bisa hitung nilai delta S-nya sama dengan yang kanan ada 427,2 yang kiri ini tinggal ditotalkan. Berarti nanti pada akhirnya akan menghasilkan nilai entropi negatif 173,6. Nah, kalau kita lihat dari nilai entropinya berarti reaksi ini menuju teratur atau menuju acak? Teratur. Delta S-nya kurang dari 0. Berarti dia menuju teratur. Nah, coba kita cek aja apakah benar dia menuju teratur. Nah, sekarang kita lihat dari sininya. reaktannya dia ada berapa molekul gasnya? Ada tiga. Ada tiga molekul gas, gitu kan ya. CO-nya ada dua, O2-nya ada satu. Sementara produknya dia menghasilkan berapa molekul gas? Dua. Ada dua gasnya. Nah, tadi Bu Ayu bilang kalau makin banyak gasnya makin acak. Nah, ini pada akhir reaksi awalnya tiga berubah jadi dua. Berarti kan gasnya berkurang. Nah, kalau gasnya berkurang berarti pasti dia menuju keteraturan. Nah, ini matching dengan hasil Delta S yang sudah kita hitung sama-sama. Gimana? Apakah sampai sini bisa dipahami? nyari nyari Delta S itu sama kayak Delta HF yang kemarin tinggal kanan dikurang kiri. Ini saya lagi di MACD ini berisik banget ya. Sudah suaranya enggak beraturan. Kiri kanan anak-anak yaudahlah ya. Oke. Nah, ini tadi entropi dari suatu reaksi. ini enak. Jadi, ketika misalnya kita melihat suatu reaksi untuk mengukur besar atau kecilnya entropi, kita bisa melihat aja kalau dia melibatkan molekul-molekul yang berwujud gas, tinggal kita lihat aja. Kalau suatu reaksi dia menghasilkan gas yang lebih banyak, pasti dia acak-acakan kalau gasnya lebih banyak. Tetapi, kalau gasnya berkurang, berarti dia akan makin teratur. Tapi, kalau enggak ada perubahan, misalnya yang kiri, contohnya kayak gini misalnya, H2 gas ditambah Cl2 gas menghasilkan misalnya 2 HCl gas. Bingung kan kamu kan? Yang kiri sebelumnya ada 2 molekul gas. 2 molekul gas. Yang kanan, eh, ini kok kesetimbangan. Kita kan belum belajar reaksi kesetimbangan ya. Nah, misalnya gini. Nah, yang sebelah kanan dia menghasilkan 2 molekul gas juga. Bu, kalau ada reaksi kayak gini, bagaimana kita cara menentukan apakah nilai delta S-nya positif atau delta S-nya negatif. Nah, ini sebenarnya enggak bisa. Jadi, kalau nanti ada soal kayak gini, kalau hanya untuk memprediksikan positif sama negatif, enggak bisa. Harus kita hitung tadi itu. Artinya, kalau ada soal seperti ini, kamu wajib untuk menghitung berapakah S-produk dikurang dengan S-reaktan. Sehingga nanti kamu bisa mendapatkan hasil delta S-nya bisa positif atau bisa negatif. Tetapi, umumnya, dia akan menghasilkan nilai delta S yang kecil. Tapi, kecilnya belum tentu positif atau negatif. Artinya, kalau misalnya kiri-kanan jumlah mol gas-nya sama, wajib kamu hitung nilai delta S-nya berapa. Enggak bisa, kita hanya memprediksikan, oh ini positif, oh ini negatif. Tapi, kalau misalnya dia gas-nya lebih banyak, sudah pasti delta S-nya positif. Kalau dia gas-nya lebih sedikit, sudah pasti delta S-nya negatif. Tapi, kalau kiri-kanan sama, wajib dihitung. Masalahnya, jangan terjebak. Misalnya, nanti ujian besok uas, kata Bu Ayu, kita bisa menghitung saja jumlah gas-nya. Enggak taunya pilihan A, B, C, D-nya apa? Minus semua. Misalnya gitu kan ya. Jadi, kamu harus benar-benar hitung produk dikurang reaktan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apa sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan reaksi exoterem dan indoterem. Jadi, kalau reaksinya exoterem, itu berarti sistemnya apa? Sistemnya melepas panas atau menyerap panas? Lepas. Sistemnya melepas panas. Kalau sistemnya melepas panas, berarti lingkungannya panas atau dingin? Panas. Lingkungannya panas. Kalau lingkungannya panas, berarti entropinya besar atau kecil? Lebih kena entropi. Lebih acak-acakan kan, kan? Makanya kalau proses exotermi, karena sistemnya melepas panas, maka dia akan menyebabkan entropi lingkungan itu akan jadi besar. Nah, sementara kalau endotermik. Kalau endotermik itu apa? Sistemnya menyerap panas. Kalau sistemnya menyerap panas, berarti kan apa? Panasnya lingkungan, lingkungan panasnya diserap sama sistem. Berarti lingkungannya jadi panas atau jadi dingin? Jadi dingin. Kalau lingkungannya dingin, berarti dia entropinya pasti kurang dari 0, lebih remin. Bisa ya, dipahami ya teori ini. Rasanya uasnya nanti banyak ngitung. Kalau di bagian ini rasanya banyak hitung-hitungannya. Tinggal kamu pelajari aja cara ngitung delta H. Ada tiga cara itu. Cara hukum cara delta HF, cara kalorimetri. Kemudian cara ngitung delta S. kanan kurang kiri tadi itu. Rasanya sih. Kalau di sini ada teorinya nggak ya. Tinggal dilihat saja lah nanti. Tapi rasanya akan banyak hitungan pasti di sini. Teori itu justru akan banyak di eh, sorry, teori itu akan banyak di ini. Waktu kamu belajar tentang eh, kok kepencet terus. Kalau teorinya itu justru waktu kamu belajar tentang apa namanya geometri geometri molekul bentuk molekul kepolaran kemudian apa hibridisasi eh kalian aku pernah anjadin nggak sih cara gampang hibridisasi nyarinya yang nggak perlu dibuat kotak-kotaknya udah pernah kan? Udah udah ya? Pernah udah oke itu diingat-ingat jadi biar nggak kelamaan kamu nggak perlu bikin kotak-kotaknya apa namanya dipindahkan dipindahkan nggak usah tinggal kamu lihat aja dari DEI sama DEI gitu ya oke nah ini langsung aja lah ya satu lagi tadi kita udah tahu bahwa kesepontanan suatu reaksi itu nanti ternyata dia kan nggak bisa diukur berdasarkan delta H yang mempengaruhi nanti ada delta H ada suhu ada delta S nah makanya untuk kita mengetahui suatu reaksi itu berlangsung sepontan atau nggak nanti ada suatu besaran lain yang perlu kita hitung itulah yang kita sebut sebagai energi bebas Gibbs ya delta G perubahan energi bebas Gibbs nah jadi proses reaksi spontan dia nanti akan terjadi apabila suatu reaksi dia menghasilkan nilai delta G negatif ya nah jadi justru kalau sepontan itu yang delta G negatif nah kalau delta G positif gimana Bu? pasti dia tidak sepontan gitu ya nah sementara kalau dia nilai delta G nya 0 itu artinya reaksi tersebut dalam keadaan setimbang yang ini kita skip dulu nanti kita akan ketemu di semester 2 kesetimbangan gitu ya nah nanti kita bisa melihat disini agar nilai delta G nya itu negatif agar dia berlangsung sepontan nanti dia biasanya karakteristiknya delta H T delta S nya akan seperti apa gitu ya nah kita akan melihat disini nanti nah disini oke jadi seandainya kamu punya suatu reaksi yang delta H nya adalah negatif kalau delta H negatif berarti reaksinya apa? Indua apa Ixo Ixo ya Ixo oke kemudian dia delta S nya positif kalau delta S nya positif itu teratur apa acak-acakan teratur teratur kalau positif teratur iya lebih besar dari 0 kan dia acak-acakan kan berarti ini acak iya nah kalau kamu mau melihat ini reaksi berlangsung ekstraterem kemudian dia acak-acakan kira-kira nilai delta G nya seperti apa delta G kan tadi dicari dari apa delta G sama dengan delta H min T delta S nah kamu bisa membayangkan disini kalau delta H nya itu negatif delta S nya itu positif gini nah berarti kan nilai min T delta S nya akan jadi positif apa negatif ini min T delta S nya positif berarti min T delta S nya pasti negatif kan nyamuk berarti kamu bayangkan negatif ditambah negatif berarti nilai delta G nya akan makin negatif artinya kalau kamu punya reaksi ekstraterem kemudian delta S nya besar maka dia akan berlangsung sepontan di semua suhu mau suhunya berapapun selama delta hanya negatif delta S positif pasti dia akan berlangsung sepontan pasti delta G nya akan negatif nah sekarang kebalikannya kebalikannya apa kalau misalkan dia adalah suatu reaksi indoterem indoterem kemudian nilai delta S nya negatif berarti teratur ya oke ini ada suatu yang gak mungkin ya jadi sesuatu yang teratur yang menyerap panas coba kita buktikan saja dari nilai delta G kalau kita buktikan disini kan delta G sama dengan delta H min T delta S kamu bisa bayangkan kalau ini delta H positif ini delta H positif kemudian ini delta S negatif berarti kan ini min T dikali delta S kan ketemu min pasti positif kan jadi kondisi yang seperti ini pasti akan menghasilkan nilai delta G yang positif pasti reaksinya tidak sepontan mau berapapun suhunya itu pasti dia akan menghasilkan nilai delta G yang positif nah bagaimana kalau misalkan kondisinya seperti ini walaupun ini sudah ada keterangannya tapi gue akan menjelaskan logikanya misalkan suatu reaksi dia berlangsung secara indoterem delta H positif kemudian dia acak-acakan nah gini kan ya bu berarti kalau dia kayak gini plus sama plus ya bisa jadi dia reaksinya sepontan bisa jadi reaksinya tidak sepontan nah tetapi kita lihat keadaan yang seperti apa dia yang akan menyebabkan reaksinya sepontan walaupun disini sudah dikasih tahu ya pada saat suhunya tinggi coba kita buktikan delta G sama dengan delta H min T delta S gini kan kalau delta H positif delta S positif berarti delta G akan menjadi negatif kalau apa kalau nilai T delta S nya itu lebih besar daripada delta H betul betul iya gak biar biar delta G nya ini negatif agar ini negatif agar negatif berarti kan nilai min T delta S ini dia harus lebih besar dong daripada eh sorry nilai T delta S dia harus lebih besar dong daripada delta H nya ya setuju setuju kan nah berarti biar T delta S nya itu lebih besar daripada delta H berarti suhunya harus lebih tinggi lagi makanya dia hanya akan berlangsung seportan pada suhu yang tinggi nyampe gak otaknya logikanya nyampe gak nyampe 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 ya oke alhamdulillah nah bu emang kenapa kalau dia T nya rendah anggap aja T rendah bisa nyampe minus kamu bayangkan kalau T nya rendah bahkan sampai minus berarti kan nanti nilai ini kalau minus berarti kan nilai min T delta S nya akan jadi plus ya gak bayangkan kalau pada T rendah makanya kalau nilai ini nya dia jadi sangat kecil maka justru dia akan menghasilkan delta G yang positif makanya jadi gak spontan seperti itu ya nah ini juga berlaku untuk ini nak tadi ya kalau misalnya dia reaksinya exotherm tetapi dia memiliki entropi yang teratur maka kebalikannya dia hanya akan sepontan kalau suhunya rendah dan tidak sepontan kalau suhunya tinggi nah penjelasan ini apakah ada yang mau ditanyakan tentang hubungan antara delta G delta H dan delta S ada nah jadi gini nak kalau misalkan suatu misalnya nanti ada di soal kamu diminta untuk menentukan kesepontanan datanya lengkap jadi misalnya kayak gini datanya lengkap di soal diketahui delta H diketahui T diketahui delta S artinya kamu tinggal menghitung aja nilai delta G pakai cara delta H min T delta S untuk menentukan kesepontanannya nah bagaimana dia sepontan bagaimana jika tidak sepontan itu dilihat dari nilai delta G kalau dia menghasilkan nilai delta G yang negatif berarti sepontan kalau hasil akhir delta G nya adalah positif berarti dia tidak sepontan itu kalau datanya lengkap ada delta H ada T ada delta S ini ibu udah kayak spill kisi-kisi ujian sebenarnya jadi kalau kamu yang ikut kuliah hari ini mudah-mudahan dicatut aja bu ayu tadi mana yang poin-poin ditekankan pelajari itu dengan baik nah bu tapi kalau misalnya di soal ternyata tidak diketahui delta H enggak diketahui delta S dari mana kita bisa menentukan delta G nah bisa cara menghitung delta G itu ada cara lain lagi-lagi mirip kayak delta H kanan kurang kiri apabila nah sini ya jadi kita bisa menentukan delta G dari suatu reaksi apabila diketahui data dari delta G delta G itu mirip delta H kalau delta H kan perubahan entalpi yang menyertai pembentukan sementara kalau delta G itu perubahan energi bebas yang menyertai pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya nah lagi-lagi data delta G itu nanti udah ada di soal jadi kamu gak usah ngapalin eh dapet gak poinnya bu ayu jadi poinnya gini kalau misalnya ada data delta H ada suhu ada delta S maka kamu menghitung apa namanya menghitung delta G nya itu pakai rumus ini delta G sama dengan delta H minta delta S tapi kalau di soal itu diketahuinya adalah data delta G F nah maka kamu carinya produk dikurang reaktan ngerti ya bisa membedakan ya karena bisa jadi ya bergantung pembuat soal dia mau ngeluarin yang mana cara ngitung delta G tinggal tricky aja kamu nah ini contohnya contohnya misalnya kalau udah diketahui nilai delta G dari senyawa-senyawa ini ya ini contohnya C6H6 diketahui delta G F nya ini kemudian O2 itu kalau gak dituliskan biasanya 0 nilainya kemudian CO2 nilainya ini ada ya kemudian H2O nilainya ini yaudah intinya sama kayak delta H jadi tinggal kanan dikurang kiri jangan lupa dikali koefisiennya masing-masing nah jadi nanti tinggal dilihat hasil delta G akhirnya kalau dia nilainya kurang dari 0 berarti dia reaksinya berlangsung sepontan seperti itu apakah bisa dipahami atau Bu Ayu terlalu cepat bisa kalau kamu mau spill soal-soal latihannya udah ada tuh di Youtube nya Bu Ayu itu waktu itu tutorial gabungan TPB 3 TPB 17 TPB 35 kita ngebahas contoh-contoh soal cara menghitung delta S dari kanan kurang kiri kemudian cara menghitung delta G kanan kurang kiri kemudian cara menghitung delta G kalau diketahui delta H delta S sama suhunya boleh nanti dilihat latihannya nyampe sini dulu ada yang mau ditanyakan sudah cukup mumet nah yang ini gak akan Ibu bahas dulu ya karena ini melibatkan reaksi kesetimbangan reaksi kesetimbangan baru akan kita pelajari di semester 2 jadi yang ini akan Ibu skip jangan-jangan ada ya di soal kuis ya ada bu ada bu ada yaudah di soal kuis nanti dianggap lulu saja ya karena ini harusnya dipelajarinya itu nanti apa namanya ketika semester 2 ketika kamu sudah belajar tentang konstanta setimbang setimbang sampai sini ada yang mau ditanyakan boleh resen nah Ahmad Samputra silakan Pak abu izin bertanya bu halo tadi suaranya Ahmad putus-putus gimana sempat bingung itu saya harap menentukan kontan atau tidak semuanya dari ya berarti cara menentukan nilai sepontan itu hasilnya negatif atau gimana ya tadi jadi cara menentukan kesepontanan reaksi itu dinyatakan sepontan atau enggak itu bergantung nilai delta G bergantung nilai delta G ingat jadi kamu menentukan oh ini sepontan oh ini tidak sepontan kamu harus lihat dulu delta G kalau nilai delta G negatif berarti dia reaksinya sepontan kalau delta G positif berarti reaksinya tidak sepontan tidak sepontan gitu ya nah cara menghitung delta G gimana cara menghitung delta G itu nanti ada dua cara bisa langsung menggunakan persamaan delta G sama dengan delta H min T delta S itu apabila di soalnya lengkap ada data delta H ada data T ada data DLTS jangan lupa suhunya dalam Kelvin ini suhunya jangan lupa di dalam Kelvin kalau dalam Kelvin berarti diubah menjadi berapa ditambah 273 273 273 sekian tapi biasanya dibulatkan 273 tetapi kalau misalnya tidak ada data delta H tidak ada data delta S tidak ada data suhu cara menghitung delta G itu bisa dengan menggunakan delta G F caranya adalah jumlah delta G F yang kanan atau yang produk dikurang reaktannya seperti itu kalau kamu sudah berhasil menghitung delta G tinggal lihat saja hasilnya kalau hasilnya positif berarti tidak sepontan kalau hasilnya negatif berarti sepontan gimana Ahmad Saputra bisa dipahami bisa baik terima kasih oke yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan ini rame yang ikut bahagia aku 250an aku pikir hari Sabtu pada sibuk sibuk belajar gitu misalnya tapi laporan iya eh senen uasnya kan cuma kidas kan kali ya iya bu mulai belajar dari sekarang yaudah ini anggapnya kan kita lagi belajar sambil nge-review jadi hari janganlah nanti belajarnya cuma pas malam senennya jangan ini dapetnya sesi mana aja kamu sesi satu ada yang dapet enggak ya sesi dua sesi dua sesi dua oke oke deh nanti tinggal kita lihat ya mudah-mudahan anak-anak ibu nilainya jauh lebih bagus daripada nilai UTS nya amin kamu jangan lupa bawa kaluator mak ya amin jangan lupa bawa kaluator nanti penghitung-hitungnya kemudian eh gini loh nak kamu tuh apa namanya kayak ngatur strategi ini loh jadi misalnya ngeliat soal misalnya aku jago banget ibu kalau nentuin bentuk molekul kamu cari dulu soal-soal yang kamu emang jago misalnya aku bisa nih bentuk molekul aku bisa nih bagian yang ini atau hibridisasi aku jago banget bu atau misalnya tipung molekul aku bisa banget kan cuma nentuin DEI sama DEB yaudah tinggal kamu cari dulu aja soal-soal yang muda kan biasanya ada tipe mahasiswa yang ketemu soal agak susah dia penasaran akhirnya dia menghabiskan waktu agak lama di soal yang susah yang gak nemu-nemu jawabannya akhirnya soal-soal yang muda malah kelepas oke kalau kita asumsikan kalau kita kenapa nak kalau aku tipe siswa yang hukum musisat bu nanti gini aja kamu bisa ngatur tau sebenarnya ngatur target ininya misalnya kayak kemarin 20 soal ya 20 soal 3 SA 3 Urayan nih ini poinnya kan 3 kalau gak salah yang PG PG kan 3 kan kali 3 kan yang Urayan itu berarti sisanya aku gak hafal kemarin berapa poin-poinnya kalau misalnya ini kan kali 3 berarti 60 anggaplah ini 40 poin dibagi 3 ya misalnya satu soal ini kan ya misalnya ini satu soalnya poinnya adalah 13 ya misalnya nah kan sebenarnya kamu bisa kan kan Urayan itu kan sebenarnya ada beberapa ini kan ada beberapa jawaban gitu-gitu kan artinya kamu misalnya jangan dikosongin semua misalnya oh aku bisa yang ini yang bagian yang atas yaudah isi bagian yang bawah aku gak tau lagi yaudah biarin aja gitu nah kamu PG-nya misalnya bu aku targetnya PG-nya setengahnya bener kalau setengahnya bener berarti baru dapet poin 30 ya berarti kamu bisa kan targetin oh ini misalnya separoknya bener lagi 20 udah double 50 gitu ya jadi punya target lah jangan cuma pasrah gitu maksud aku jadi kalau oh iya aku pasang targetnya setian apa ini ditulis diketahui ditanya dijawab ya emang ini ya gak ada upah nulis kalau yang lain ada ya upah nulis ya ada bu fisika bu kemarin bu tapi kan fisika nanti CBT juga iya kan kayaknya di jadwal kamu fisika CBT iya bu cuma-cuma matematika yang gak ya eh maksudnya ya ada terganteng hoki terganteng hoki ya ya udah dikumpulin dulu aja ya ya barangkali nak kalau kamu masa mudanya penuh dengan kesialan nanti masa tua kamu penuh dengan kehoki ya ini aku pernah denger ya katanya gini kita tuh hidup di dunia katanya dikasih jatah jatah seneng jatah gagal ataupun jatah beruntung gitu kan ya itu udah ada porsinya jadi artinya kalau kamu merasa aduh bu kok-kok kayaknya sial terus sih bu masa mudanya atau kok-kok kayaknya masa mudanya banyakan sedihnya nah barangkali kamu lagi menghabiskan jatah gagal kamu jatah sedih kamu biar ketika kamu tua wah udah tinggal happy-happy aja gitu kan kan cita-citanya ini ya gimana apa cita-citanya tua apa gimana muda kaya raya tua bahagia mati masuk surga gitu ya tapi jangan berarti kamu pasrah jadi bu aku pasrah aja menggantungkan pada hoki aku nah ingat kalau kamu muslim kan pernah ada kan ya kalau saya pernah denger ya ada suatu ceramah yang bilang Tuhan itu gak akan mengubah nasib suatu umat kalau gak dia sendiri yang punya usaha untuk mengubahnya gitu ya jadi kalau kamu udah ngerasa bu aku usahanya udah nih aku udah nyatet semua soal aku udah latihan-latihan soal gitu ya nah tinggal bawa doa aja gitu ya jadi berharap untuk besok dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya amin oke udah ini yang tentang ini si Rizky Resen apa G tanya apa G bu izin tanya bu untuk soal dimulai setelah UTS kan bu atau sebelum UTS juga masuk apa itu soal soal UAS bu soal-soal UAS itu cuma ini kok materi setelah UTS jadi oh iya nih ya jadi nanti UASnya itu nih materi UAS ya itu ada yang pertama geometri molekul geometri itu kan nanti banyak ya artinya kamu bisa belajar dari bentuk molekulnya menentukan bentuk molekulnya kemudian menentukan tipe molekul kemudian menentukan kepolaran kepolaran kemudian nanti ada masuk ke konsep hibridisasi lalu ada yang ikatan pi ikatan sigma ikatan pi ikatan sigma masih inget kan cara menentukannya ikatan pi sama sigma masih masih kemudian kemudian masuk ke termokimia kan termokimia itu nanti kita akan ketemu dengan tadi itu penentuan delta E misalnya kemudian menghitung delta H macam-macam ya menghitung delta H nya kemudian oh iya dimulai dari ini aku lupa ya reaksi exoterem indoterem kapan exo kapan endo ciri-ciri delta H nya gimana diagram energinya seperti apa nah kemudian tentang entropi kemudian tentang delta G nah baru yang terakhir itu adalah tentang gas nah ini belum aku jelasin ini tentang gas masih kuat gak kalau setelah ini aku mau jelasin tentang gas atau ada yang pernah nonton video tentang gas udah bu nah bagus kalau ada yang udah nonton jadi gas itu nanti poin kamu adalah ke hukum-hukum gas ya hukum-hukum gas tapi sebenarnya hukum gas nya itu nanti kita kaitkan dengan persamaan gas ideal persamaan gas ideal persamaan gas ideal itu PVNRT gitu ya baru nanti dari PVNRT itu kamu kaitkan dengan sifat kinetiknya ya sifat kinetik gas gitu ini berapa soal ya kalau gak salah cuma 20 soal kalian ya kayak kemarin kayaknya ya gak jauh beda soal PG-nya 20 soal urayanya ya kalau gak 2 3 ya tapi gak banyak ini kan seperti itu yaudah yuk kita lanjut ke gas masih kuat kan ya kuat baru selesai fisika oh baru selesai fisika kuat gak nih dikit aja lah ya nanti kalau kamu udah pernah nonton videonya sama sih kayak yang di video itu tapi mungkin aku akan menjelaskan lagi-lagi benang merahnya bentar laptopnya bu Ayu lagi not responding bentar alas ya dia not responding nah sekarang kelihatan gak di layarmu aku sudah share screen ini sebenarnya kita akan belajar suatu wujud benda yang sering kamu sebutkan kalau kamu diajak main sama temenmu misalnya Ariel yuk kita nonton jawabnya apa gas ayo kita apa namanya mabar gas oke jadi gas ini adalah partikel yang apa paling banyak ya Naya paling banyak menyelimuti atmosfer kita jadi kayak kamu sekarang ada duduk disini bisa mendengarkan suara bu Ayu kamu bisa ngobrol dengan temenmu gitu ya nah itu salah satunya adalah karena bantuan gas nah kan kamu kamu tidak hidup di ruang hampa kan kamu bukan di ruangan yang hampa udara artinya apa ini gak kelihatan aja di sekitar kita itu semuanya duk gas nah mungkin kamu ingat gak apa gas yang paling banyak ada di atmosfer kita nitrogen bu betul ya jadi gas yang ada di alam ini yang paling banyak itu adalah nitrogen nitrogen itu sekitar kurang lebih 70% plus minus ya 70% atmosfer kita itu adalah gas N2 sementara O2 itu paling berapa hanya 20 plus minus ya 21% ya sekitar segitu ya apa namanya kandungan oksigen yang ada di atmosfer kita nah tapi kerennya adalah kamu bernapas menghirup apa nak oksigen bu yakin kamu gak menghirup N2 semuanya bu semuanya semuanya bu temenku kentut aja tak hirup nah tetapi kerennya adalah paru-paru kamu itu bisa menseleksi karena di dalam sistem penapasan kamu dalam sistem metabolisme sel yang dibutuhkan hanyalah O2 secara luar biasanya paru-paru kamu itu bisa untuk memilih oh hanya O2 yang diantarkan ke dalam sel-sel tetapi sebenarnya kalau kita lihat disini beberapa unsur yang ada di alam ini ada dari golongan 1A sampai dengan 8A nanti kita akan melihat ada beberapa unsur yang dia berwujud gas pada suhu 25 derajat celsius dan tekanan 1 atm contohnya adalah hidrogen gitu ya kemudian nitrogen oksigen flora flora nah itu dia berwujud gas pada suhu 25 derajat celsius kemudian kita kalau ketemu dengan unsur-unsur golongan 8A jelas-jelas kita menyebutnya adalah dia gas mulia berarti dari ini heboh negara Arab karena seksi ratunya dari helium sampai dengan radon itu adalah unsur-unsur yang berwujud gas tapi sebenarnya sifat gas itu seperti apa nanti kita lihat nah ini contoh ini ya contoh gas lainnya contoh senyawa-senyawa yang berwujud gas nah sifat gas itu sendiri dia sangat unik sifat yang pertama adalah dia akan selalu mempunyai bentuk dan volume yang menyerapai wadahnya jadi kalau kamu punya gelas yang kosong itu sebenarnya bukan berarti gelas tersebut tidak ada apa-apanya tapi ya gelas tersebut pasti ada gasnya bentuk gas seperti apa ya menyerupai menyerupai wadahnya itu mungkin sama kayak zat cair kan kalau zat cair juga dia menyerupai wadahnya kalau kamu masukkan air ke dalam gelas ya bentuknya menyerupai gelas air di dalam botol ya bentuknya menyerupai botol nah gas juga seperti itu nah kemudian gas itu adalah merupakan salah satu wujud materi yang paling mudah dimampatkan dimampatkan itu apa ya istilahnya ya dimampatkan itu lagi-lagi karena aku pasti tidak asing apa sangat asing dengan istilah lain dimampatkan itu kayak di dimampatkan itu kayak di kompres gitu loh kebayang gak jadi kayak misalnya kalau kamu punya spons nah dimampatkan itu kalau kamu tekan spons itu jadi gas itu merupakan wujud materi yang paling mudah dimampatkan nah kemudian ini yang menarik gas itu dia sifatnya akan segera bercampur secara merata kalau dia ada dalam lingkungan yang sama nah ambil contoh kayak misalnya kamu buang gas gitu ya buang gas kemudian ada bau-baunya gitu ya nah mungkin awal apa kamu buang gas baunya langsung menyengat tapi beberapa saat kemudian lama-lama baunya hilang kan ya nah kira-kira apa yang menyebabkannya kenapa kalau lama-lama baunya hilang karena dia sudah bercampur udah bercampur dengan gas-gas sekitarnya gitu ya makanya dia baunya jadi tidak berasa lagi nah kemudian tadi yang udah kita bahas kalau gas dia memiliki kerapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan cairan dan padatan artinya partikel gas itu dia renggang-renggang ya partikelnya kerapatannya itu sangat rendah seperti itu nah kalau kita akan mengukur tekanan suatu gas gitu ya jadi biasanya kan kalau kamu punya sesuatu yang berwujud gas itu nanti kamu bisa mengukur berapa tekanannya jadi sebenarnya tekanan itu dia kita bisa ukur dari besarnya gaya persatuan luas gitu ya nah gayanya gaya apa bu gitu ya nah kan kamu membayangkan saja jadi kalau misalnya tekanan suatu gas itu bisa kita ukur karena adanya tekanan gas itu bisa kita ukur karena adanya tumbukan antara partikel gas dengan partikel wadah makanya kita akhirnya bisa mengukur berapa tekanannya gitu ya nah artinya tekanan itu nanti dia akan sangat bergantung dengan luas permukaannya gitu ya nah gitu jadi semakin luas permukaannya maka dia akan menghasilkan tekanan yang semakin kecil nah ini mungkin ibu apa namanya percepat saja gitu ya nah ini mungkin tekanan ini yang menjadi awalan kenapa sih kita biasanya menggunakan satuan tekanan itu adalah apa misalnya CMHG ya MMHG nah itu sebenarnya asal mulanya adalah ketika kamu menggunakan alat barometer nah jadi misalnya kamu ingin mengukur tekanan atmosfer kita gitu ya nah itu dengan menggunakan suatu pipa kapiler yang berisi dengan raksa gitu nah jadi besarnya tekanan itu akan sebanding dengan tingginya raksa yang melalui pipa kapiler itu gitu ya nah ternyata dihasilkan atau diketahui dari percobaan kalau satu ATM gitu ya atau tekanan atmosfer kita gitu ya itu akan setara dengan tinggi raksa yang melalui kapiler itu adalah setinggi 76 cm makanya kita nyebutnya 76 cm HG gitu ya atau 760 mm HG nah ini setara dengan 760 tol nah apa sih yang penting dari materi gas ini nak ibu langsung ke benang merahnya aja ya nah yang penting dari materi gas kita itu adalah hukum-hukum gas nah itu yang harus kamu pahami nah yang pertama adalah hukum boiler nah hukum boiler itu adalah ketika suatu gas dia ditempatkan pada suatu wadah yang suhunya konstan dan jumlah gasnya juga tetap atau jumlah gasnya itu sama ternyata kita akan mendapatkan bahwa nilai tekanan dan volumenya itu dia akan berbanding terbalik nah artinya apa semakin tinggi suatu tekanan atau kamu semakin menekan suatu gas contohnya kayak spons kalau kamu tekan kuat berarti volume sponsnya akan makin besar atau makin kecil makin kecil makanya tekanan dia hukum boiler itu dia pada kondisi suhu konstan suhu tetap itu dia akan berlaku bahwa tekanan itu dia berbanding terbalik dengan V berbanding terbalik dengan V sehingga nanti kita akan mendapatkan persamaannya ingat kalau hukum boiler pada suhu konstan kita akan mendapatkan P1 V1 itu sama dengan P2 V2 seperti itu ya bu ini P1 V1 P2 V2 itu dapatnya dari mana dari persamaan gas ideal kamu ingat gak PV sama dengan NRT gini kan kalau suhunya sama R itu kan tetapan N itu adalah jumlah gas nah berarti kalau ini semuanya konstan kamu nanti akan mendapatkan ini kan nah berarti kamu akan dapat P1 V1 sama dengan P2 V2 jadi kalau ada perubahan tekanan pasti juga dia akan terjadi perubahan volume ini contohnya misalkan diketahui gitu ya suatu gas yang volumenya 946 mili pada tekanan 726 mmHg nah dia akan diukur tekanannya gitu ya tetapi volumenya dia dikurangi jadi 154 mili nah dia diukur pada suhu yang konstan ingat kalau suhu konstan itu berarti hukum boiler hukum boiler itu nanti berlaku P1 V1 sama dengan P2 V2 nah kalau kita lihat di sini P1 nya berapa P1 nya ini kan 726 V1 nya adalah 946 gitu kan P1 nya 726 P1 nya 946 nah P2 nya kan belum ada justru yang ditanya volume 2 nya 154 mili berarti kita masukkan aja P1 V1 sama dengan P2 V2 berarti untuk menghitung P2 gimana kalau kita susun ulang jadi P2 sama dengan P1 V1 gitu kan dibagi dengan V2 setuju gak setuju jadi jadi diinget yang pertama hukum boiler hukum boiler itu pada suhu konstan jadi misalnya kamu ada suatu soal diukur pada suhu konstan berarti masukkan persamaan boiler persamaan boiler itu adalah P1 V1 V2 V2 nah sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai P2 nya adalah masukin aja angkanya nah P2 nya adalah 44 60 mm HG nyambung gak menggunakan hukum boiler nyambung oke nah hukum yang kedua adalah hukum Charles Gainsa nah ini hubungannya adalah dengan perubahan suhu gitu ya nah jadi seandainya kamu akan memperlakukan suatu gas itu pada tekanan yang tetap tapi kamu ubah suhunya nah ternyata kalau kita perhatikan disini gasnya itu partikel yang kuning nah berarti kalau suhunya dinaikkan awalnya suhu rendah volumenya segini ya kan nah pada suhu tinggi volumenya jadi segini nah artinya kalau suhu dinaikkan dinaikkan maka volumenya akan seperti apa naik bu volumenya juga ikut naik nah artinya dia berbanding lurus atau berbanding terbalik berbanding lurus betul jadi ketika T naik ya V nya naik ketika T turun ya V nya turun nah artinya apa pada tekanan yang konstan kita akan mendapatkan nanti itu adalah bunyi hitungnya Charles Gailusak ya jadi kita akan mendapatkan kalau suhu dan volume itu saling berbanding lurus ya kayak gini kan PV sama dengan NRT kalau pada tekanan tetap berarti ininya coret ini kan tetapan nah berarti kita akan mendapatkan V itu akan berbanding lurus dengan T nyamu gak nah sehingga kalau ini misalnya V1 berbanding lurus dengan T1 berarti kalau misalnya kamu punya V2 berarti ini juga berbanding lurus dengan T2 sehingga kamu dapat bersamaannya kayak gini kan V1 per T1 sama dengan T2 per T2 nyamu gak atau V1 per V2 sama dengan T1 per T2 karena dia perbandingannya lurus bisa dipahami bisa tapi hati-hati biasanya jebakan di soalnya itu adalah suhunya kamu ubah-ubah ke dalam skala Kelvin jadi harus kamu ubah dulu ke Kelvin satu Kelvin itu adalah tinggal segeraja Celsius ditambah dengan 273,15 nah ini contohnya ini kan dia pada tekanan konstan ingat-ingat kalau pada tekanan konstan berarti dia menggunakan hukum Charles hukum Charles gaya lusak gaya lusak oke nah berarti tadi kalau pada tekanan konstan dia akan berlaku apa V1 T1 sama dengan V2 eh sorry V1 per T1 gitu ya sama dengan V2 per V2 V1 nya udah ada suhunya 398,15 ini dari 125 ya ditambah 273,15 ya kemudian V2 nya udah ada nah T2 nya yang dicari berarti kita bisa menghasilkan V2 itu sama dengan V1 kali V2 gitu kan ya per V1 nah tinggal masukkan kita ketemu nanti coret-coret satuannya ketemu nilai suhunya adalah 192 Kelvin seperti itu ya jadi kalau hukum Charles itu dia terjadi pada tekanan yang konstan kalau hukum boiler tadi terjadi pada suhu yang konstan nah satu lagi adalah hukum Avogadro nah hukum Avogadro itu adalah kalau dia diukur pada suhu dan tekanan yang konstan nah tadi itu PV sama dengan NRT gini kan nah ya nah kalau suhu dan tekanan konstan berarti ini ini sama ininya konstan kan nah berarti V itu akan berbanding lurus dengan mol nya jumlah mol dari suatu gas nah makanya kita nanti punya persamaan V1N1 sama dengan V2 per N2 gitu nah contohnya seperti ini jadi misalkan kita punya semua molekulnya itu gas kalau semua molekulnya gas itu nanti akan selalu volume gas itu akan berbanding dengan koefisien loh bu kenapa koefisien karena koefisien itu dia menunjukkan mol dari suatu gasnya gitu kan ya ini kan mol gasnya ini berarti mol gasnya artinya apa artinya nak kalau misalnya kamu punya persamaan reaksi 3H2 ditambah N2 menghasilkan 2NH3 nah berarti kan perbandingan koefisiennya berapa 3 banding 1 banding 2 nah jadi artinya kalau misalkan kamu punya H2 nya sebanyak 24 liter kalau H2 nya sebanyak 24 liter berarti N2 nya berapa liter 8 nah dapatnya dari mana kan 3 banding 1 ini kan 3 banding 1 berarti kalau kamu beli 3 harganya 24 ribu berarti kalau beli 1 8 nah berarti NH3 ada berapa banyak volume nya 16 iya benar 16 liter gitu ya itu berdasarkan hukum perbandingan jadi artinya kalau hukum Avogadro itu nanti ibu kasih note disini ya bisa kamu gunakan jika jika dalam reaksi itu semua wujudnya gas semua berwujud gas maka akan berlaku perbandingan volume perbandingan volume itu akan setara dengan perbandingan koefisien ya itu kalau semuanya berwujud gas seperti itu bisa ikut hukum Avogadro bisa bu ini contohnya nak misalkan ada 4 NH3 ditambah 5 U2 menghasilkan 4 NU ditambah 6 H2U yang ditanya adalah mungkin ibu Ayu ubah deh ini pertanyaannya berapakah banyak volume NU untuk menghasilkan misalnya 1 liter 1 liter ammonium misalnya 1 liter ammonium itu NH3 yang ditanya adalah berapa volume NU gimana caranya berarti kalau disini NH3 nya 1 liter koefisien nya berapa 4 berarti NO nya berapa banyak 1 liter juga kenapa karena koefisien nya sama sama-sama 4 4 2 4 tapi kalau Bu Ayu nanya O2 nya berapa banyak 1,25 1,25 dapetnya dari mana 1 liter dibagi 4 kan kalau beli 4 benar-benar gini kalau koefisien nya 4 itu kan setara dengan 1 liter jadi kalau koefisien nya 1 setara dengan 0,25 liter gitu gak iya gak sih gitu gak cara nyarinya kalau koefisien nya 5 nanti tinggal dikali 5 1,25 liter kalau koefisien nya 6 1,5 liter seperti itu jadi kalau dia diukur pada suhu dan tekanan yang konstan maka berlaku hukum Avogadro yaitu perbandingan volume setara dengan perbandingan mol nya mol bisa dilihat dari koefisien nya kalau semua wujudnya gas sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gak masih aman 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 oke nah ini nanti dari ke tiga hukum yang tadi kita pelajari nah itulah yang nanti kalau kita sederhanakan nah dia akan menjadi persamaan gas ideal ya TV sama dengan nrt itu persamaan gas ideal gitu ya dimana P itu adalah tekanan V itu adalah volume tekanannya dalam atmosfer dalam atm V nya itu dalam liter gitu ya V nya disini adalah suhu dalam kelvin nah pada awal kita merumuskan PV nrt gitu ya itu disepakati ya nilai r itu adalah suatu konstanta gas nah bagaimana cara menghitung nilai dari r nah itu kita dengan cara mengukur mengukur volume satu mol gas gitu ya jadi mengukur satu mol gas gitu ya itu diukur pada suhu dan tekanan yang standar berarti ini pada suhu 0 derajat celsius tekanan satu atm gitu ya nah ternyata satu mol gas itu setara dengan 22,4 liter inilah ya yang selama ini kita apa nih ungkapkan dalam namanya itu adalah volume molar ya STP yang kamu mungkin tau lah cara menghitung mol kan gini ya mol bisa kita cari dari volume STP gitu kan ya dibagi 22,4 nah ini sebenarnya 22,4 nya itu adalah dari hasil percobaan kalau satu mol gas itu setara dengan 22,4 liter kalau diukur pada suhu 0 derajat dan tekanan satu atm nah karena kita punya modal mol volume kemudian tekanan dan suhu nanti kita bisa masukkan ke PVNRT sehingga kita dapat nilai R nya adalah 0,082 nah ini selama ini kita pakai ya 0,082 itu sebagai tetapan gas ideal seperti itu nah contohnya misalnya seperti ini berapakah volume dari 49,8 gram HCL pada STP caranya gimana tadi kita tahu kalau dalam STP 1 mol itu setara dengan berapa 22,4 liter gitu kan ya nah sekarang kamu punya HCL HCL 49,8 gram nah ini ditanya berapa sih volumenya misalkan kamu diketahui AR nya H sama dengan 1 AR nya CL 35,5 nah artinya kamu bisa menggunakan ini yang 1 mol sama dengan 22,4 liter itu sebagai faktor konversi gitu kan ya masih ingat cara pakai satu faktor konversi ini 1 mol per 22,4 liter gitu ya atau faktor konversi yang kedua 22,4 liter per 1 mol gitu kan nah sekarang kita hitung dulu 49,8 gram itu setara dengan berapa mol berarti gimana mol nya sama dengan gram per MR gitu gak ya ya berarti 49,8 MR nya 36,5 berarti berapa mol 1,36 36 mol nah ini setara dengan berapa liter berarti kita menggunakan faktor konversi yang mana faktor konversi 1 atau faktor konversi 2 1 bu 1 bu ini kan kita mau ubah mau nyoret mol nya ya gak mau nyari mol mau nyoret mol nya berarti pakai faktor konversi 2 dong 1 juga kan mol nya biar kecoret-coret 22,4 liter per 1 mol gitu kan soret sehingga didapatkan berapa hasilnya 1,36 dikali 30,4 liter seperti itu ngerti ya jadi daripada kamu masukkannya dalam PVNRT lebih baik kamu menggunakan aja faktor konversi ini tadi diketahui 1 mol setara dengan 22,4 liter seperti itu aduh ini masih ada beberapa materi yang belum gimana nih atau nonton videonya aja untuk halo ini udah hilang yaudah atau kalau ada yang mau ikut kelasnya juga boleh nanti siang saya ada kelas sama TPB 1 sama TPB 5 kalau yang mau ikut kelasnya itu ngebahas tentang mereka juga baru akan ngeberesin gas tinggal dikit lagi ya tinggal ini ya nanti kita lihat ya lumayan sih silahkan lah nanti ditonton videonya aja ya oke sebelum was hari Senin ada yang mau ditanyakan silahkan ijin bertanya Bu silahkan untuk quiznya boleh ditambah waktunya enggak Bu itu nyampe kapan sih terakhirnya hari ini Bu ini Bu tambah seminggu lagi gitu iya Bu iya Bu iya Bu iya Bu iya dan nanti akan akan coba saya tambahkan ya ini nih waktunya tapi tapi itunya ada ya tapi kalau apa namanya maksimal mengerjakannya tetap 5 ya baik 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 udah ada lagi yang mau ditanyakan untuk hari ini saya masukkan saya anggap hadir semua aja lah ya wih ya kata yang kata yang mau bolos tadi ya Allah tau gitu gue bolos enggak kenapa ada yang mau tanya tadi halo kenapa nak tadi kayaknya ada yang mau nanya untuk kuas nanti materinya dominan di bagian materi yang mana maksudnya rata iya betul jadi misalnya ya anggaplah ada 20 soal yang tadi itu eh mana ya tadi pun nyoret-nyoret dimana ya misalnya ada 20 soal ya berarti dibagi aja tuh misalnya bentuk molekulnya ada 7 soal termokimianya ada 7 soal gitu kalau misalnya ada soal SIE yang SIE singkat itu berarti satu soal itu satu materi ya satu jenis materi maksudnya ya bisa jadi gitu satu yang bab gede tadi itu loh misalnya kayak apa bab termokimia ya termokimia kan bisa dari ngitung delta K delta S delta G gitu kesepotanan kemudian bentuk molekul dari misalnya ya bisa jadi dimulai dari nyari DEI DEB tipe molekul kan bentuk molekulnya apa kepolarannya apa ya bisa jadi SIE-nya kayak gitu kan kalau ngeliat yang tipe kemarin sih gitu gak sih tipe yang kemarin kan gitu ya nyari muatan formal habis itu ditanya strukturnya mana yang stabil gitu ya iya bu terus ditanya DEI DEB ya gitu-gitu sih nak ya terbayang terbayang bu Dinda kenapa Dinda? Ibu untuk nilai UPS yang kemarin bagaimana kalau saya bagikan sekarang nanti kamu syok nanti malah gak semangat luasnya gak apa-apa gak apa-apa bu gak apa-apa bu lebih mungkin semangat sih bu dia semangat sih bu gitu beneran bu ini emang aku berkecepat nih bu bu oh yaudah yaudah ntar bagiin habis ini deh ya ini kan masih ada nanti saya ngajar setengah dua di teror aja bu ayunya soal nilai UTS nilai UTS nanti saya kasih apa lagi ada lagi udah nah karena ini adalah penghujung pertemuan kita ya tidak terasa sudah satu semester bareng saya mudah-mudahan tidak menyesal ya tidak satu dipegang saya dosennya senang bertemu dengan kalian walaupun kadang-kadang mengemaskan ya kalian ya mengemaskannya dalam artian kadang-kadang aku udah apa namanya udah jelasin sampai mana-mana tapi kamunya lupa lagi lupa lagi oke saya mohon maaf kalau selama satu semester ini banyak kata yang kurang berkenan kemudian sering bercandanya Bu Ayu atau mungkin ada bercandanya yang tidak sengaja menyakiti hati kalian aku sama mewakili Ibu Hawa juga karena hari ini gak bisa hadir mohon maaf ya ke kalian ya aku ya mudah-mudahan di kelas memaafkan harapan saya harapan saya sih kita tidak akan ketemu lagi tahun depan kenapa? karena kalau kita ketemu lagi tahun depan artinya apa? kamu ketemu saya di kelas mengulang saya gak mau ketemu lagi sama kalian ketemunya dalam artian bukanlah Bu Ayu sombongi tapi dalam artian saya gak mau ketemu kamu di kelas seperti ini jadi aku pengennya TPB 30-32 ini lulus semualah jadi mudah-mudahan 34 dong Bu eh 30-34 semuanya kalau bisa oke mudah-mudahan lulus semua dan semester belum tentu kimianya sama saya lagi ya jadi makanya saya mohon maaf mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu kalau ketemu aku pas di Beli sama di kampus jangan lupa menyapa ya walaupun Bu Ayu mungkin gak hafal dengan apa namanya satu-satu dari kalian gak apa disapa aja nanti sambil nyebutin TPB 34 Bu kalau gak TPB 30 Bu pasti saya langsung nge-tune oke ya thank you untuk hari ini tetap semangat UASnya ya kita bertemu lagi di lain waktu insya Allah dalam keadaan sehat nanti UAS juga mungkin saya akan ada di setiap ruang tapi gak tau ya mana yang akan kebagian yang ada sayanya thank you untuk hari ini saya akhiri kelasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh